Jelang digulirkannya kompetisi Liga 3 Jawa Timur, PSIL Lumajang mengaku telah menyiapkan skuad terbaiknya. Sebanyak 24 pemain bakal didaftarkan untuk memperkuat Laskar Wirabumi Walangkopo di kancah kompetisi kasta ketiga ini. Sebanyak 24 pemain bakal didaftarkan PSIL Lumajang untuk menghadapi kompetisi Liga 3 Jawa Timur yang mulai diputar 3 November mendatang. Kedatangan tiga pemain baru melengkapi amunisi PSIL Lumajang ketiga pemain tersebut berposisi sebagai penjaga gawang, wingback, dan striker. Manajemen PSIL terus menggenjot porsi latihan untuk meningkatkan mental dan kekompakan tim. Laga uji coba dengan klub-klub lokal Lumajang masih terus dilakukan. Bahkan sebelum kompetisi bergulir, Laskar Wirabumi Walangkopo akan melakoni laga uji coba melawan klub Liga 1 Arema FC 17 Oktober nanti. Sementara ini PSIL sudah melakukan uji coba dengan tim-tim lokal untuk sementara ini. Dia dari Pasirian, juga dari Yosolongan Timur Hari. Kita sudah menang 7-0 Timur Hari yang keharusan belum selesai ini. Insya Allah juga menang. Tapi untuk lebih meningkatkan prestasinya biar kelihatan, nanti hari minggu saya akan mendatangkan Arema Malang. Main di stadion mungkin. Kalau di stadion, bisa terpaksa main di sini lagi. Karena stadion sementara ini masih diperbaiki. Berada di grup J, PSIL Lumajang akan bersaing dengan Persib Jembar, Banyuwangi Putra, Persiprup Robolingo, dan Singasar FC. Meski waktu persiapan jelang kompetisi terbilang mepet, namun PSIL yakin telah membangun tim yang solid sehingga dapat dibanggakan oleh masyarakat Lumajang. Yang Kinegeraha, JTV